Hadiri paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan semua masukan dari DPRD akan dijadikan catatan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan kinerja. Gubernur Jambi Al-Haris tanggapi positif masukan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai catatan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat 31 Maret 2023. Disampaikan Al-Haris bahwa pemerintah Provinsi Jambi sebagai pelaku pembangunan dan DPRD Provinsi Jambi sebagai pengawas anggaran dengan tujuan yang sama yaitu membuat pembangunan menjadi lebih baik dan terarah, tepat sesaran sesuai dengan harapan masyarakat. Al-Haris juga menyampaikan bahwa dirinya menanggapi dengan positif semua pandangan Dewan dan itu nanti akan dijawab di tanggal 6 April mendatang. Ketik saran masukan untuk perbaikan-perbaikan pada masa mendatang. Sehingga OPD-OPD saya bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Masa saran dan hasilnya itu akan dapat dimati oleh masyarakat. Jadi itu saya menyikapi dengan positif semua pandangan Dewan tadi dan itu akan jadi kami nanti akan dijawab di tanggal 6. Intinya semua praksi memberikan tanggapan, respon, kemudian kritik yang positif. Semuanya untuk kemudian jambi ke depan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.